Presiden Jokowi Dodo meresmikan beroperasinya Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bendungan berbiaya Rp. 916 miliar ini siap difungsikan untuk pengendalian banjir, irigasi sawah, dan penyediaan air baku bagi kelangsungan hidup warga di dua kecamatan di Kabupaten Pacitan. Tiba di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 14 Februari 2021, Presiden Jokowi Dodo langsung meresmikan Bendungan Tukul. Presiden yakin bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 dengan anggaran Rp. 916 miliar ini mampu memberikan manfaat berksar bagi kelangsungan hidup warga di kecamatan Pacitan dan Arjasari sebab bendungan dengan kapasitas tampung air 8,7 meter kubik itu mampu menyediakan air baku sebanyak 300 liter per detik. Selain itu, dimanfaatkan untuk mengairi sawah serta diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman seperti padi dan palawija hingga dua kali lipat, juga ditargetkan mampu mengendalikan banjir. Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu 600 hektar sawah sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa mengatakan bendungan yang berada di desa Karanggede, kecamatan Arjosari, kebupaten Pacitan itu dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk semakin kuat. Selain dapat menyuplai irigasi hingga 600 hektar, juga berpotensi sebagai energi, listrik, serta untuk wisata dan konservasi. Ini akan menjadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Pacitan ini. Usai membunyikan sirina sebagai tanda peresmian diikuti penanda tanganan prasasti, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Khafifah meninjau ke lokasi bendungan tukul. Kepala negara berharap dengan berfungsinya bendungan tukul akan menjadi infrastruktur perairan yang dapat berperan penting memperkuat pertahanan pangan dan ketahanan air di Jawa Timur.